Hai guys Jadi kembali lagi bersama gue Irnashya Safira Hadi Dalam vlog gue kali ini Gue mau ngomongin Singkat aja mengenai Kebijakan Corona yang diambil Sama UGM Ini adalah malam terakhir gue di Jogja Besok gue pulang Ke Jakarta Karena UGM Udah Nggak dibilang libur ya Tapi UGM udah menentukan Kalau mahasiswanya sebaiknya Tidak usah berkumpul di kampus Jadi mendingan di pulangin Nggak gitu Di UGM Dia direksinya nggak sespesifik UII Kayak gue udah baca surat edaran UII Di bawah nanti gue kasih di deskripsinya Jadi surat edaran UII bilang Kalau pokoknya semua yang ngapa Suruh pulang Kalau di UGM disini peraturannya Nggak sampai segitunya Intinya kayak Yaudah self isolate aja Jangan berkrumun DKK DSB DKK DSB Nah itu Nah Yang mau gue ngomongin hari ini Selain Kepulangan gue ke Jakarta Dan ini adalah malam terakhir gue di Jogja Gue mau ngomongin Kalau Lagi dalam situasi kayak gini Kita semua Dia himbau Untuk Online learning Online lecture system Gue nyebutnya Gue diri gue sendiri nyebutnya Online lecture system Nah intinya Semua lecturing yang terjadi di kelas Berubah jadi di online Nah Kalian pasti nggak Asing ya Sama yang namanya Webex Zoom Terus Skype DKK DSB Yang allow you guys to attend A meeting Biasanya kalau lagi di kantor Cuma Ini kayak lecture lah Webinar Tapi kalau webinar kan You access You saw Kalau misalnya di Webex gitu-gitu Lebih ke arah Kayak You attend The lecturer attend Lo juga attend Intinya kayak gitu Nah tapi Kalau di Departemen gue Di prodi gue It's a bit interesting In a way That kita kuliahnya Pakai grup WhatsApp Kenapa? Karena I think It encourages More Interaction Karena kalau Di Webex It could be A little kayak You know Beda Bandwidth Misalnya kayak Di kursian gue Bandwidthnya Nggak sebeda itu Jadi kalau gue webex Sama orang Most of the time Gue nggak bisa melihat Muka tuh orang Kayak gitu Sementara kalau di WhatsApp group Kan everybody Has the same access Towards the same thing It's a bit more chaotic But plus minus lah Gitu Gue sendiri sih Seneng sih Dengan sistem WhatsApp group itu Jadi intinya dosen gue Lebih ke arah Kayak Teman-teman Mari kita Mengginikan soal ini Ini Apa Kita mendiskusikan Soal ini 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 Review Ini PPT-nya Silahkan baca dulu Terus 10 menit Terus yaudah 10 menit Kemudian Oke Silahkan bertanya Terus nanti yaudah Gue bertanya-tanya-tanya-tanya Terus nanti dosennya jawab Terus jawab Misalnya dia kayak Oke Coba kita lihat reference video ini Terus nanti di link ke YouTube But I think it's really interesting Kayak Gue belum pernah kuliah Kayak gitu Di Ui Gue nggak pernah Di Ui Selama Sebulan terakhir ini Gue juga nggak pernah kuliah Kayak gitu So It's a new experience Kayak This whole Coronavirus Reading thingy The social distancing act Yang diambil sama pemerintah kita itu Gives a lot of insight to everybody Kayak banyak hal yang Dikasih insight disini Kalau menurut gue pribadi ya Oke Jadi intinya gitu Nah Terus Hal yang kedua Yang dateng bersama dengan Online Learning System Itu adalah Review Artikel Jurnal Ilmiah Literally Kelas-kelas yang biasanya Menilai dari Class Participation Sekarang semuanya Minta Review Jurnal Which is gue kayak Karena Don't lie to me guys Review Jurnal itu susah Kayak Nggak susah sih Maksudnya Menyebalkan Mengesalkan Apalagi Kalau misalnya Jurnalnya ada banyak Yang harus di-review Karena tugasnya ada banyak Yang harus di-review Kayak gitu Nah Soal review jurnal ini Pertama Yang kita tahu dengan Istilah review jurnal Itu tuh tidak tepat Karena Review jurnal itu Adalah Lo nge-review jurnal Jurnal itu ada Kayak 6-10 artikel Maybe tergantung Jurnalnya apa gitu Tapi Yang biasanya kita kerjain Di S1 atau S2 Itu adalah review Artikel jurnal Jadi misalnya Let's say Dalam jurnal Aliran postmodernisme Yang di-edit oleh Ruth Lynch Misalnya Terus nanti ada 5 author Nah 5 author berarti ada 5 chapter Misalnya Terus abis itu Ada 1 chapter yang harus di-review Nah itu Itulah review artikel jurnal Kalau misalnya disuruh review jurnal Literally 5-5 nya dari 5 author Itu harus lu jawab Kayak gitu Nah di video gue Abis ini Nanti pas Gue harus mengerjakan Salah suatu review jurnal gue Itu akan gue semakin Gimana caranya sih Gue ngerjain review jurnal Kayak Sebagai tips and trick aja Karena dulu gue tuh Literally pernah kayak gini Pas lagi ada 1 Gue enak banget sama NME review jurnal Waktu itu dosen gue bilang Pokoknya lo review artikel berapapun Yang penting Hasil reviewannya ada 30 halaman Terus gue kayak Gak cik gimana caranya itu Kayak gitu kan Nah terus gue muak banget Karena waktu itu pikiran gue adalah Kayak Kenapa sih gak pernah ada yang ngajarin gue Caranya review jurnal Maksudnya kayak Kenapa sih gak pernah ada yang kayak Tutorial Bagaimana caranya mereview jurnal yang acceptable Untuk S1 Kayak gitu Kayak itu deh Makanya gue sekarang Sebagai orang yang berkecimpung Ingin berkecimpung dunia akademis Gue akan membuat video kayak Tutorial bagaimana mereview artikel jurnal ilmiah Jurnalnya simpel banget Jurnalnya simpel banget Ini adalah tugas kuliah gue Untuk mata kuliah Strategic Innovative Leadership Kepemimpinan strategis dan inovatif Dan itu tugasnya Namanya gue nyebutnya itu Review terfokus Karena biasanya kalau lo suruh Review jurnal Lo tuh lebih ke arah kayak Oke Yaudah overview aja Dari jurnal itu tuh apa Ya kan Ya kan Sementara kalau misalnya Review terfokus Gue bilangnya Ini tuh dosenya udah masih pertanyaan ke gue Kayak Jawab ini 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 Nah itu makanya Review artikel jurnalnya Dari situ Kayak check it out guys Oke guys Jadi ini Setelah gue baca jurnalnya Ternyata Ini tuh jurnalnya bukan jurnal yang Review penuh gitu loh Kayak Dia tuh jurnalnya lebih ke arah kayak Oke ini adalah basic concept Nanti bisa dikembangkan lebih jauh Nah untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di Apa Tugas gue Review terfokus Dimana udah ada pertanyaannya Kayak tadi gue omongin Ini kan rata-rata adalah Buatnya definisi pemimpin dan kepemimpinan Which is ini agak impossible Kalau cuma pake Dua paragraf ini guys Dan ini udah gue baca dikit ya Tadi Nah Jadi Gue mau Kasih Tips and trick Yang singkat banget aja Cuma untuk review jurnalnya Karena ternyata Ini jurnalnya bukan Pengerjaannya Bukan pengerjaan yang Murni review jurnal Jadi ini gue kasih tips and trick aja Nah ini pertama Gue bilang Kalau ini tuh udah semua Udah pasti Dimulai dari abstract guys Karena Jurnal yang udah Worthy BTW Maaf ya kalau tiba-tiba Feel lagunya berubah Karena gue kalau lagi ngerjain tugas Lebih kayak Tekno gitu Dibandingin Klasik-klasik Biasa Nah jadi Tadi Gue udah bilang Abstract yang bagus Di jurnal yang bagus itu Rata-rata Udah menjelaskan semuanya Dan definisinya Pasti Dan pasti strukturnya kayak gini Ini kalimat pertama Itu latar belakang Ini adalah Apa namanya Permasalahan Terus yang ini adalah Jawaban dari Permasalahan yang ditawarkan Ini yang udah gue highlight Itu adalah kontennya Terus kemudian Ini Apa Ini konten juga Tapi gak begitu relevan Sama tugas gue Nah terus Abis itu Ini Apa namanya Temuan lanjutan Temuan lanjutan tuh Lebih ke arah kayak Oke Ini kita nemu Tapi gak kita teliti Intinya kayak gitu Sama konklusi Nah Terus Karena ini reviewnya terfokus Gue Udah dapet bocoran Dari dosen gue Kalau dia pengen Difokusin aja Ke bagian 2.1 ini Tapi Pertanyaannya dia itu Juga ada soal Teori Degradement Sama teori behavior Which is ada Degradement Sini satu Sama behavior Sini satu Nah Jadi gue mau Ngasih tips and track aja Ini Intinya kan Apa Ini latar belakang Dari defining leader And leadership Terus ini Satu paragraf ini Soal leader Satu paragraf ini Soal leadership Nah Jadi gue mau ngasih tau ya Kenapa gue nge-highlight Apa yang gue highlight Nah Jadi Intinya Untuk nge-build Argumen gue Soal Mendefinisikan Pemimpin dan Kepemimpinan Kayak yang diminta Tugas ini Ini yang Nomor satu ini Gue Mengkutip ini Ini tinggal gue Translate Karena Kalo misalnya Mau dibilang Plagiarisme Agak mustahil Karena style Translation orang-orang Pasti jelas beda-beda So I think I'm still okay Nah Terus Abis itu Kedua Ini kan Definisi Dari Pemimpin Itu sendiri kan Nah Gue ngeliat aja nih Yang dikutip-kutip nih Jones and Moser Oke Terus abis itu Gue liat Oh oke Ini penting nih A leader has been viewed as an irrelevant influence made upon an organization Ini adalah salah satu definisi awal banget soal pemimpin itu apa Terus abis itu The word leader has existed in our lexicon since the 14th century Nah ini pendapatan Ini pendekatan historis nih Dari si king ini Berarti gue gak butuh Nah biasanya Gue kalo lagi ngeliat kayak gini Misalnya kan ada Jones dan Moser 1989 Nah terus ada king 1990 di paragraf Yang sama nih Kalimat kedua Dan ketiga Biasanya Berarti tuh Yang relevan Kalo menurut gue Yang di kalimat kedua King ini udah relevan Berikut-berikutnya tuh King udah gak relevan lagi Di paragraf yang sama Kalo menurut gue Karena biasanya Satu Autor itu Pasti punya View yang sama Intinya gitu Nah terus ini kan Jones dan Moser lagi Another definition of a leader Is one that exert influence upon his subordinates To achieve stated goals Nah ini juga Masuk salah satu Apa itu Pemimpin kan Nah terus abis itu A leader was involved In hunting or warfare Was common in earliest new ministry Nah ini historis lagi Gak begitu relevan A leader in this scenario Would lead his group At the front line To accomplish their task Whether it be hunting Or defending group From neighboring groups Or tribes Nah ini penting nih Karena dia nyambung sama Ini argumen yang gue pake Dimana hari ini Pemimpin tuh udah Gak lagi Charging in battle Nah karena ini Dia Paragraf ini Lebih historis Jokutnya Jadi kayak gitu deh Nah Lanjut ke leadership Nah Intinya Leadership itu Susah Kan tren pemimpin Kan tadi Dari paragraf ini Kita udah tau Kalo susah Untuk didefinisikan Nah Leadership itu Lebih susah lagi Nah ini adalah Basis dari argumen gue Untuk menjawab Kenapa Bagaimana Term Kepemimpinan itu Susah untuk Didefinisikan Padahal Soalnya adalah Tau lo Buatlah definisi Pemimpinan Kepemimpinan Nah jadi Sebenernya tuh Yang dicari Bukannya kayak Oke menurut si ini Pemimpin tuh gini Menurut si ono Pemimpinan tuh gitu Bukan kayak gitu Yang dicari Tapi lebih ke arah Bagaimana Kita sebagai Reviewer Dari artikel Jurnal ilmiah ini Membangun Argumen kita Untuk bisa Menjawab Dua pertanyaan Untuk bisa Menjawab Pertanyaan itu Apa sih Definisinya Kepemimpinan Nah argumen gue Mau gue berangkatin Dari Kedua term ini Susah untuk Didefinisikan Gitu Nah kemudian Berikutnya Kayak gitu aja lagi Misalnya Kan tadi kan udah Disebutin tentang Great man The theory The great man Nah terus Abis itu pertanyaan Bahwanya Seberapa relevan Teori tersebut Untuk menjelaskan Fenomena Kepemimpinan Kontemporer Nah ini pertanyaannya Ada dua Berarti Teori The great man Sama Kepemimpinan Kontemporer Untuk dapetin tentang Kepemimpinan Kontemporer Jujur aja Jurnal ini Agak susah Untuk menjelaskannya Karena Itu dateng dari Bahan kuliah kita Yang dulu-dulu Beda lagi So Untuk yang ini Gue cuma akan Nge-highlight Yang ini doang Karena Trade itu kan Turunnya nya Great man Sementara Great man itu Yang ditanya Jadi yaudah Itu gak usah Ini kan cuma segini Jadi rata-rata Mungkin akan Gue ambil intik sarinya Aja dari Paragraph ini Atau kalau gue lagi Mager Yaudah gue translate Aja semuanya Gitu Nah terus kemudian Ada behavior Ini juga penting Nah Udah dapet Post war Oke fine Nah oke Balik lagi Set Oh Oke Oh ini nih Intinya dari sini aja nih Set Kalau gue Biasanya Kenapa bisa gue tiba-tiba Oh ini teorinya yang ini nih Karena Teori yang paling bagus itu Biasanya dikemas Dalam bentuk postulat Postulat tuh yang ini nih Satu Dua Tiga Terus nih Lagi Satu Dua Tiga Itu namanya postulat Biasanya Gue harus cari Gue harus cari Menurut lo relevant Terus baca aja Jadi lo gak usah Jadi lo gak usah baca semua Satu paragraf Terus kalau ini kan Udah langsung Bentuknya kayak gini Yaudah ini Giniin aja semuanya Terus translate semuanya Mana yang menurut lo Paling relevan Nah terus yang ini Sama tadi yang gue bilang Soal postulat itu Oke gitu aja sih guys Thank you Oke jadi gitulah tadi Caranya nge-review Artikel journal ilmiah It's not perfect Per se Karena ini Deadline tugasnya Agak pepet-pepet Kayak besok Gue Flight ke Jakarta itu Jam 11.20 Boarding jam 10.50 Sementara ini tugasnya Jam 11.50 Which means Berarti gue harus Mati-matian Mengerjakannya Semalam Pemankan Jadi It's not perfect It's not up to part To the quality That I usually Want it to be Tapi Akan ada Kesempatan-kesempatan lain Gue akan Nge-review journal Yang gue suka Dan gue Gak suka Atau Gue ini ya Kita akan jalanin Bareng-bareng Bagaimana Review journal Apa Yang Lo suka Sampai semuanya Pengen lo masukin Sama Yang lo gak suka Lo gak pengen Nge-review sama sekali Kayak gitu-gitu Ya Oke deh guys See you guys Stay healthy Don't panic buy Cannot stress this enough Kayak Kasian Kalau lo panik buy Gara-gara Virus corona Lo deg-degan Lo gak bisa makan Nanti di rumah Kayak Kalau lo panik buying Banyak orang yang gak dapet Gak Panik buying itu adalah Pada saat Lo Kayak Panik Lo beli semuanya Nanti Nanti Itu tuh Ada hal-hal Yang sebaiknya lo Jangan lakukan Kayak gitulah Guys Gitu loh Jadi Jangan Panik ya Jangan panik buying Ingat Kalau lo belinya Moderat-moderat Everyone Will get one Termasuk lo Tapi kalau lo Beli panik Bain-baink Bain-baink Bisa aja Tetangga lo Gak dapet boy Jadi mendingan Kita stay safe Stay healthy Do that Social distance Stingy Melakukan gerakan Tagar stay at home Di rumah aja Banyak cara untuk Terhibur Sekarang-sekarang ini Jadi Semoga Wabah coronavirus ini Cepet Meredak Cepet Cepet Peek Supaya cepet Turun lagi Itu Ajar pesen gue Karena jujur Online learning itu Bukan sesuatu yang gue prefer Dibandingin face-to-face Encounter Karena banyak insight Yang bisa didapetin Kalau lagi kuliah Pada saat lo diskusi Di kelas Daripada lo diskusi Di web Karena rata-rata Semua orang di web Pasti pengennya langsung selesai kan Nah jadi gitu deh guys See you Mwah Mwah Mwah